Halo teman-teman semuanya, kali ini saya ingin kembali sharing seputar cara atasi aplikasi dana yang seperti ini ya padahal teman-teman menggunakan handphone atau hp yang tidak di root namun terjadi kendala seperti ini ya seperti halnya terjadi mencurigakan seperti di sadap, bukan sadap, di hack ya namun teman-teman tidak usah panik untuk caranya seperti apa jadi ketika melodinkan itu dia terjadi seperti ini ya sudah, sebenarnya sudah masuk di tampilan awal tadi namun setelah 5 detik menurunkan lah ya, jadi dia root ke tampilan seperti itu ya dan kemudian dia akan port close sendiri ya menutup aplikasinya dan kembali ke menu utama atau ke menu telepon atau handphone teman-teman masing-masing ya jadi seperti ini oke untuk cara mengatasinya teman-teman bisa ikuti step-stepnya ya jadi teman-teman cek terlebih dahulu apakah aplikasi dana tersebut ada update-an, jika ada teman-teman bisa update terlebih dahulu ya oke, wait mohon di simak baik-baik ya sorry ya teman-teman ya kalau ada notif yang mengganggu jadi teman-teman bisa update yang terlebih dahulu tunggu sampai terinstall untuk aplikasi dana versi terbarunya ya teman-teman ya disini masih 97 dan oke 100% ya baru teman-teman coba buka ya coba buka kembali untuk aplikasi dananya setelah selesai terinstall proses updating aplikasinya ya dia masih menginstall seperti ini kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman ya jadi teman-teman tanpa harus menghapus data di aplikasi misalkan teman-teman ingin menghapus data masih sama ya biasanya dia akan walaupun teman-teman sudah hapus disini di bagian penyimpanan atau pada manajemen aplikasi dan sudah dihapus data dia masih sama teman-teman cek pada bagian playstore buka katikan saja dana seperti ini dan jika ada updating ada keterangan update teman-teman di update terlebih dahulu ya teman-teman ya sorry ya kalau gue berulang-ulang kali menjelaskan supaya teman-teman paham dan jika sudah install seperti ini kita tunggu saja sampai dengan selesai kemudian teman-teman buka kembali aplikasinya dan sebelum teman-teman buka kembali pastikan teman-teman sudah di close terbih dulu ya untuk aplikasinya oke jadi seperti yang gue liatkan tadi di hapus terlebih dulu untuk tampilan aplikasi dananya ya dan kita tunggu sampai dengan proses instalasi dompet dana ini atau aplikasi dana ini selesai ya baru teman-teman buka ya bisa buka melalui playstore seperti ini atau bisa langsung di aplikasinya seperti ini jadi teman-teman gak usah khawatir atau panik ya selagi teman-teman menggunakan data dan tidak mengklik link-link yang berbahaya pasti aman ya artinya bisa langsung teratasi ya seperti itu teman-teman ya oke kita tunggu sebentar ya teman-teman ya disini masih proses oke sudah aman ya teman-teman ya jadi karena ada pengupdatan aplikasi seperti itu ya teman-teman ya disini sudah aman ya seperti itu oke jika muncul seperti ini lagi kita bisa hapus data ya seperti itu teman-teman ya oke video dari saya seperti itu aja semoga bisa membantu ke teman-teman semuanya dihapus data di bagian data ini ya teman-teman oke kita lanjut lagi sorry supaya lebih real ya kita uninstall lebih lebih dahulu ya teman-teman ya dan kita bisa install kembali aplikasi dananya seperti itu baru teman-teman login dan diusahakan langsung dengan atasan di teman-teman pin ya sorry pinnya juga akan ingat dan pasti langsung masuk tanpa terjadi kendala seperti tadi ya hal-hal yang mencurigakan seperti itu teman-teman ya video dari saya seperti itu aja kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di dalam kolom komentar thank you guys you